Hai, salam Facebookers Kemarin saya sudah bahas bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibajak Semuanya diganti dan gak bisa dicari karena nomornya juga udah diganti Nah, di video kali ini requestannya cukup menantang nih teman-teman Yaitu seperti ini Bang, request Email diganti, sandi diganti, keluar semua sesi tidak ada nomornya Setuju? Like Ingin tau bagaimana solusinya? Simak sampai habis Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat Seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe Sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Karena cukup banyak yang minta dibuatkan video tentang requestan yang tadi Jadi begitu saya dapat requestnya, saya langsung melakukan riset ya Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi gini ya Berdasarkan requestan subscriber yang tadi Kalau saya simpulkan, ada dua kemungkinan Yaitu yang pertama, akun Facebook tersebut nomor HPnya sudah diganti oleh orang lain dengan email atau nomor HP yang berbeda Dan kemungkinan yang kedua, akun Facebook tersebut memang benar-benar dihapus nomornya atau sengaja dikosongkan Misalnya yang terjadi kemungkinan nomor 1 Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya Karena hal itu sering terjadi Kalau dibaca kemudian diganti nomornya oleh orang lain Tapi apabila yang terjadi adalah kemungkinan nomor 2, maka disini saya akan jelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami Dan disini saya akan analogikan terlebih dahulu Apabila akun kalian dibajak dan nomornya tidak ada, berarti ada dua kemungkinan yang terjadi Yaitu kemungkinan yang pertama, kalian gak sengaja hapus nomor utama sebelum kalian tambahin nomor HP yang baru Kemudian yang kedua, nomor tersebut dihapus oleh orang yang membajak Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebenarnya di bagian pengaturan FB memang ada menu untuk menghapus nomor telpon Tapi yang jadi masalah kalau yang hapus itu bukan kalian, melainkan orang lain yang tidak bertanggung jawab Jadi prosesnya kenapa akun kalian itu kehilangan nomor telpon yaitu seperti ini Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke tutorialnya Pada tahap ini saya akan mempraktikannya menggunakan aplikasi Google Chrome seperti biasa Nah disini kalian buka aja aplikasi Google Chrome di HP kalian Setelah aplikasi Google Chrome terbuka, pada menu pencarian jangan langsung ketikan www.facebook.com Tapi klik titik 3 disini, kemudian kalian scroll ke bawah dan centang situs desktop Nah setelah itu pada menu pencarian kalian ketikan dengan kalimat web.facebook.com Kemudian klik masuk Nah nanti tampilannya akan muncul seperti ini Disini saya akan kasih tau terlebih dahulu bagaimana cara kita agar bisa mengetahui bahwa akun kita itu nomornya sudah tidak ada Yaitu cara yang pertama, kalian masukkan nomor kalian yang lama disini, kalian pas tekan Nah kemudian masukkan ke atasan di kalian Setelah itu langsung klik login Nah nantinya apabila akun kalian benar-benar diganti oleh orang lain dan nomornya itu sudah dihapus Disini akan muncul pemberitahuan dari pihak Facebook bahwa nomor telepon yang ada masukkan tidak cocok dengan akun mana saja Artinya akun kalian itu benar-benar nomornya bisa jadi dihapus atau diganti dengan nomor lain atau email yang berbeda Jadi solusinya gimana bang? Untuk itu simak terus sampai selesai karena setelah ini saya akan kasih tau cara-caranya Setelah kalian tau penyebabnya sekarang saya akan kasih tau solusinya Untuk itu simak langkah per langkah dan jangan di skip-skip Oke sekarang kita masuk ke metode yang pertama Nah disini masih menggunakan aplikasi Google Chrome Langsung di menu ini langsung kalian klik menu Facebook Dan pastikan sudah login dulu ya menggunakan akun Facebook kalian yang lain atau yang bisa diakses Nah caranya biasanya kalau yang dibaca kemudian itu nomornya dihapus Itu kalau di pencarian biasanya sudah tidak ketemu lagi Nah langkah yang paling sering berhasil ialah kalian cari akun FB teman yang pernah kalian tambahkan sebagai teman di Facebook Nah itu cari di menu pencarian sini Kemudian ketikan search apabila sudah ketemu Dan pilih akunnya akun mana yang pernah akan tambahan pertemanan Kemudian di menu teman ini kalian klik aja Kemudian di atasnya sini nanti akan muncul menu search Disitu kalian ketikan aja nama akun kalian yang lama Dan setelah akunnya ketemu langsung kalian klik titik 3 ya Kemudian klik laporkan Nah pada menu ini kalian klik saya ingin membantu Kemudian pilih dibajak kemudian klik selanjutnya Kemudian klik selesai Nah lakukan cara tersebut sebanyak 3 kali ya Saya ingin membantu kemudian dibajak kemudian selanjutnya Kemudian klik selesai Nah klik lagi titik 3 laporkan Dan klik saya ingin membantu Dibajak selanjutnya Selesai Setelah itu kalian klik titik 3 lagi Kemudian klik laporkan Nah kemudian disini pilih saya tidak bisa mengakses akun saya Kemudian klik selanjutnya Nah kemudian klik pulihkan akun ini Nah disini saya akan coba ulang lagi penjelasan saya Dari beberapa video-video yang sudah pernah saya buat Terutama video yang part keempat ya Kebanyakan teman-teman itu masih kesusahan untuk memunculkan kolom konfirmasi email baru Jadi pastikan yang pertama kalian itu menggunakan HP yang sama Nah tentunya pada menu kata sandi ini Kata sandi kalian kan artinya sudah diganti ya Kalian tidak bisa lagi masukkan disini Kemudian kalian klik coba cara lain Dan mungkin inilah yang dimaksud salah satu subscriber yang request di video kali ini ya Dan menurut saya ini langkahnya sama saja Apabila kalian ingin memulihkan akun FB yang seperti biasa Kan artinya semuanya diganti ya Disini artinya sudah tidak bisa akses lewat email dan kata sandi Tapi coba aja kalian klik di masukkan kata sandi untuk login Kemudian klik selanjutnya Setelah itu masukkan kata sandi kalian yang lama atau seingatnya Setelah sudah coba klik login Nah disini saya coba ulang penyelesaian saya yang sudah saya terangkan di video-video sebelumnya ya Bagi teman-teman yang memiliki kesulitan untuk menunjukkan kolom konfirmasi email baru Semoga cara ini bisa diterapkan Nah tentunya kata sandi sudah diganti Kemudian muncul kata sandi tidak valid Klik coba cara lain Kemudian klik tidak punya akses ke sini lagi di bawah ini Nah kemudian klik saya tidak bisa mengakses email saya Kalian klik aja Nah disinilah yang sering dialami oleh banyak teman-teman Bahwa kok munculnya akses akun tidak dimungkinkan terus bang Itu kenapa bang Jadi pastikan ketika kalian ingin menggunakan pemulihan seperti ini Cara metode satu ini Menggunakan HP yang lama ya Atau HP yang pernah digunakan untuk login akun tersebut sebelumnya Kalau HPnya sudah rusak atau kejual gimana bang Nah coba ikuti metode yang kedua Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk ke metode yang kedua Di metode yang kedua ini kita coba untuk melakukan tutorial yang sudah pernah saya jelaskan di video yang ini Nah untuk itu langsung saja saya pastikan linknya disini Untuk linknya kalian bisa dapat nanti di deskripsi Nanti saya akan sertakan juga Ini link yang pertama ya Jadi disini isi nama lengkap Email akun Facebook dan email kontak Dan perlu diingat nama lengkap disini sesuai dengan akun ya Apabila Sesuai nama akun itu kalian sudah kirim juga disini Itu lama Balasannya Coba kasih disini nama lengkap kalian sesuai KTP Dan email akun Facebooknya ini Ialah kalian masukkan email apabila Akun tersebut dikaitkan dengan email Ataupun nomor telepon Nah di email kontak ini email kalian yang bisa diakses Kemudian klik kirim Nah setelah itu apabila sudah kalian masukkan di kolom yang ini Kalian coba lagi di kolom yang kedua Yaitu sudah saya sediakan linknya juga di bawah Nah disini ialah kolom konfirmasi yang kedua Disini masukkan aja email kontak Kemudian deskripsikan masalah Nah disini kalimatnya itu kalian bisa isikan dengan kalimat seperti ini Ya saya ingin melaporkan bahwa dan seterusnya Dan kalimatnya ini bisa kalian salin melewat link yang ada di deskripsi Kemudian di bawahnya lagi Ialah menu pilih file Nah disini kalian masukkan screenshot ya Screenshot ketika kalian itu tidak bisa masuk Atau yang seperti di awal tadi yaitu screenshot seperti ini Nah apabila kalian mengalami hal seperti itu Itu screenshot aja sebagai bahan laporan Kemudian klik kirim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jangan ragu untuk berkomentar di bawah Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu Para pengguna facebook dimanapun berada See you next time And salam facebookers Sub indo by broth3rmax